Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi di BN News Channel Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan Semua yang diharapkan Dan semoga apa yang kita cita-citakan Sejalan dengan catatan Allah SWT Masih di suasana Ramadan Semoga selalu dilancarkan puasa kita Dan menjadikan siam Kita menjadi saum Baru-baru ini beredar Dan muncul lagi foto Presiden Soeharto Yang lagi bermain golf Tapi yang jadi perhatian netizen Adalah lawan main Pak Arto Di tengah lawatannya ke Jakarta Untuk meresmikan planet Hollywood Sylvester Rainbow Stallone Bertanding golf dengan Presiden Soeharto Di Ramamangun Jika tidak ada urusan kenegaraan Selain memancing Bermain golf adalah hobi Presiden Soeharto Kegiatan ini dilakukannya Terkadang bukan hanya untuk rekreasi Namun juga sebagai sarana pelicin Kesepakatan-kesepakatan bisnis Maupun politik Misalnya saja ketika Perdana Menteri Jepang Zenko Suzuki Mengunjungi Jakarta pada 12 Januari 1981 Sebelum pertemuan kenegaraan berlangsung Sehari sebelumnya Pak Arto dan Suzuki terlebih dahulu Bermain golf di lapangan Kesayangan Pak Arto Di lapangan golf Rawa Mangun Namun Jumat pagi Tanggal 21 Oktober 1994 Pak Arto dikejutkan dengan sosok asing Yang tiba-tiba muncul Di lapangan golf Rawa Mangun Dialah Sylvester Stallone Aktor lagakawakan yang memerankan Rambo dalam serial aksi Rambo Yang tenar pada tahun 1980-an Sly Panggilan akrab Stallone Datang didampingi Bob Hassan Dan Sudwi Katmono Dua konglomerat bisnis Yang terkenal dekat dengan Pak Arto Keratangan Sly bukan tanpa alasan Dia direncanakan akan membuka cabang restoran Planet Hollywood di Jakarta Yang hak warah labahnya di Indonesia dipegang oleh Martina Putri Sulung Sudwi Katmono Setelah acara perkenalan Sly diajak bermain golf oleh Pak Arto Tidak tanggung-tanggung Saat itu Pak Arto menawari main 9 hole Rupanya tantangan itu langsung disanggupi oleh Rambo Seperti diberitakan jawab pos Tanggal 21 Oktober 1994 Permainan berlangsung satu jam Dan selama itu Rambo kesulitan menghadapi kelihayaan smiling general Julukan Pak Arto Pak Arto terus memimpin sampai ke hole 9 Sly hanya bisa menggeleng-geleng kepala Melihat Soeharto yang usianya menginjak 73 tahun Dan pemainan pun dimenangkan oleh Pak Arto Pada Oktober Soeharto yang terlihat pukar Menyanggah sebuah pernyataan Soal kesehatan Dengan mengalahkan Sylvester Stallion Dalam 9 hole di lapangan golf Jakarta Tempat dia bisa bermain 3 kali seminggu Dikutip dari Asia Year's Book Yang dikeluarkan oleh Far Eastern Economic Review Tahun 1995 You are the best player Uji Sly dibalas Soeharto dengan senyuman khasnya Keduanya kemudian menuju ruang istirahat untuk berjengkrama Soeharto memberikan jamuan dan sebuah buku panorama alam Indonesia kepada Sly Sly pun membalas dengan memberikan sebuah jaket berlogo planet Hollywood kepada Soeharto Pertemuan tak berlangsung lama Dengan diantar oleh Sly Pop Hasan dan Sudwi Katmono Soeharto meninggalkan lapangan golf Ramamangun Untuk menemuaikan sholat Jumat Malam harinya Sly menuju jalan Gatot Subroto Untuk membuka planet Hollywood Jakarta pada 22 Oktober Planet Hollywood mengembarkan Jakarta dengan mendatakan Sylvester Stallone dan Bruce Wills Permodalkan nama tenar artis-artis Amerika inilah agaknya perut orang-orang Jakarta bisa dibuat lapar Tulis majalah eksklusif tahun 1995 Peresmian planet Hollywood Jakarta disambut antusias Bahkan ketika Soeharto mengadakan pesta di Bali untuk merayakan peresmian tersebut Anak keempat Soeharto yaitu Siti Hediadi Hariadi atau yang kerap dipanggil Mbak Titi Dilaporkan telah terlihat menarik semalam dengan bintang kelaga lainnya Steven Seagal Planet Hollywood yang berdiri pertama kali di New York pada 22 Oktober 1991 Adalah sebuah restoran yang bertemakan dan terinspirasi oleh potret budaya popular Hollywood Dengan dukungan dana dari bintang-bintang tenar Hollywood Kala itu seperti Sylvester Stallone, Bruce Wills, Demi Moore, dan Arnold Schwarzenegger Saat dibuka planet Hollywood Jakarta adalah capangnya yang ke-16 dan yang ke-2 di Asia Meski sudah banyak restoran di Amerika yang ditutup akibat kesulitan finansial Saat ini terdapat 2 restoran planet Hollywood yang beroperasi di Indonesia Satu di Jakarta dan satunya di Bali Tepatnya di Jalan Ikus di Ngurah Rai, Badung, Kuta Tepatnya di Jalan Ikus di Ngurah Rai Tepatnya di Jalan Ikus di Ngurah Rai Tepatnya di Jalan Ikus di Ngurah Rai Tepatnya di Jalan Ikus di Ngurah Rai